Perseturan Nikita Mirzani dan Dewi Persik hingga kini belum usai Pedangdut Dewi Persik beberapa waktu lalu terang-terangan menantang Nikita Mirzani Adu Jotos di Ring Tingju Tantangan itu dilayangkan Dewi Persik lantaran kesal pada sikap Nikita Mirzani Keduanya kemudian beradu mulut lewat media sosial Dewi Persik menyampaikan Adu Jotos dengan Nikita Mirzani adalah hal legal Dan jika menang dia akan mendapatkan hadiah dengan nominal cukup besar Saat disinggung soal tawaran dari pihak Holy Wings untuk memfasilitasi pertandingan tinju tersebut DP mengaku belum mengetahuinya Dia mengatakan belum menerima informasi dari pihak Holy Wings Meski begitu tanpa difasilitasi Holy Wings pun pelantun Mimpi Manis ini tetap ingin mengantang Nikita Mirzani untuk segera Adu Jotos Ya prinsipnya adalah udah kita capek kalau kita asal bacot-bacotan Kalau memang mau ya ayo Lumayan dapet duit legal pula Jadi kita itu gak jaman gitu Kalau misalkan sekarang tuh banyakkan bacot gini Jadi gak akan muncul ada yang menang ada yang di Ya kalau mau ya tanding di ring Itu akan lebih baik Berarti bener ada flyer yang berisi Karena gak gini Ada flyer dari Holy Wings Postingan flyer Holy Wings Menampilkan nanti akan menampilkan Kasih ujung trak Apa namanya, Mami DP sama Nikita akan Kasih ujung Jangan dong, Holy Wings bayar gua dulu dong Angkat-ngkatin begitu Ya iya dong Kan kemarin bilangnya kan Bilangnya kemarin yang sadang katanya bukan levelnya Gua datangin Bukan aku yang datangin ya, dia jual gua beli Nah tapi kalau misalkan caranya taruh di flyer gitu Wah Holy Wings nanti-nanti Aku gak ada Nih, 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 A Nih kasih tau gua bang Sandi nih Ini tuh, dia Ya kan ini udah muncul nih Gimana, Mami mungkin? Ordinnya Mami gak tau nih Gak tau, aku gak tau Gak tau, gak ada dirdilan sama aku Dan yang atas kabar kemarin malah justru Dari pihak sana sendiri bilang aku bukan levelnya gitu Tapi gapapa, nanti kalau misalkan ini dimasukin kayak gini Ini kan berarti mengambil keuntungan sepihak nih Nanti biar lawyer aku yang kan bicara ya Ini baru lima menit sih Tapi kalau memang acara itu bener ada, Mami mau gak maksudnya Kayak misalkan Itu kan urusan dari awal aku sudah bilang Karena kan aku ditawarin katanya biar sana mau Aku bilang ya wah ayo, aku minta satu M Mereka gak punya satu M Loh Dewi Persik penyanyi guys Terus kamu minta punya uang berapa? Katanya dia 100 juta murah aman Nah terus aku bilang terus maunya berapa? Aku bilang kayak gitu Akhirnya nego 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 gak selesai selesai Udah intinya gue gak liat nominal Mau gak taruh sama gue Oh gitu Gitu loh ceritanya ternyata Tapi belum deal ya? Belum deal gak ada Ya kan belum deal dan gak mau kan ah Bukan levelnya kan bilang kan Nah ini aku lagi konsultasi dulu sama lawyer aku Kalau misalkan 24 jam yang gak takedown Dan gak ada kata-kata deal dari aku Hati-hati aja ya Pertanya aja Pertanya Terima kasih telah menonton